Di tengah kekhawatiran kualitas air Sungai Seine menjelang Olimpia de Paris, Menteri Olahraga Perancis Amélie Udea-Castra berenang di Sungai Seine. Mengenakan pakaian selam, Amélie Udea-Castra menyelam ke Sungai Seine beberapa meter dari jembatan Alumsandre, tiga pada satu waktu setempat. Sang Menteri tak sendirian, ia didampingi atlet para triathlon sekaligus pembawa bendera para Olimpia de Perancis. Sejak berenang di Sungai Seine dilarang pada tahun 1923 karena tingkat polisi yang tinggi, politisi Perancis berjanji akan membuat Sungai Seine aman untuk digunakan kembali. Untuk gelaran Olimpia de Paris, pemerintah Perancis telah menggelontorkan dana hingga 1,1 miliar dolar Amerika untuk biaya pembersihan. Namun pada 3 Juli 2024, kantor wali kota Paris menyampaikan bahwa Sungai Seine masih mengandung jumlah bakteria fekal yang signifikan dan dinilai tidak aman. Terima kasih telah menonton!